Sementara itu, usai diperiksa selama tujuh jam, suami Bunga Citra Lestari Tiko Pradipta Arya Wardana keluar dari Ruang Penyidik Polres Jakarta Selatan Rabu Dinihari. Riko memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Setelah diperiksa, Tiko langsung menghindari kejaran dari wartawan untuk diminta keterangan. Tiko ingin menjawab satupun pertanyaan dari media terkait tugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah yang dilayangkan oleh mantan istrinya Ariana Winarto. Kuasa hukum Tiko, Irfan Asgasar, mengatakan Tiko sudah menjawab semua tuduhan yang dilaporkan Ariana dengan membawa sejumlah bukti yang telah diserahkan kepada penyidik. Menurut Irfan, waktu pemeriksaan kali ini berlangsung lama lantaran semua bukti yang dibawa bersifat pembuktian yang membutuhkan validasi akurat. Mas sendiri lihat tadi ada satu koper yang kita bawa untuk memberikan klarifikasi. Jadi item-item itu agak panjang memang. Jadi memang membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penyidik. Sampai satu koper itu ya, Bang? Ya, betul. Bukitnya itu apa saja? Bang, rambut juga, Bang. Bang, ini memberikan support dalam bentuk apa sini, Bang? Support banget nih, ramai. Bang, ini support. Dalam bentuk apa sih support-nya, Bang? Ya, dukunganlah bahwa harus tegar dalam menghadapi setiap masalah kan harus tetap senyum ya. Ya, masalah pasti berlalu lah. Tapi akan ada kemungkinan, mbak, bunganya terlibat atau pure? Terlibat dalam arti apa ini? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Dia tetap memberikan dukungan moral saja kepada suami. Tidak ada kemungkinan terlibat berarti ya Bang ya? Tidaklah, tidak ada terlibat. Jauhlah, semua sudah ada pasok ya.